Oke, halo guys, welcome back to Korea Realmeet bersama orang Korea yang medoh. Oke polo-polo, di video kali ini aku mau menceritakan sebuah cerita pembunuhan yang dilakukan oleh laki-laki bernama Kim Yong Won. Orang ini membunuh total 4 orang yang terdiri dari 1 pria dan 3 perempuan. Dan waktu kejadian itu, Kim Yong Won berusia 39 tahun dan mendapatkan hukuman mati. Tapi karena di Korea itu udah gak ada hukuman mati, akhirnya hingga saat ini Kim Yong Won diperjara di Korea. Jadi langsung tak diceritakan kelakuan keji apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang dilakukan oleh Kim Yong Won. Pembunuhan pertama ini tentu dilakukan oleh Kim Yong Won pada bulan Maret tahun 2005. Waktu itu, Kim Yong Won itu sebenarnya lagi tinggal bareng sama cewek. Nah, kita sebut saja ceweknya ini si A. Nah, si A ini bukan istrinya, hanya cewek yang tinggal bareng gitu ya. Oke, nah si A ini berusia 43 tahun dan pada malam itu mereka lagi makan malam bersama. Habis gitu mereka juga minum-minum. Nah, tiba-tiba mereka ngomong-ngomong gitu, mulai ada perselisihan. Dan diakibatkan itu si A menampar pipinya Kim Yong Won. Pas, tidak seperti biasanya, Kim Yong Won ini merasa begitu marah dan dia tidak berhasil menahan rasa marahnya. Dan seketika itu dia langsung membunuh si A di tempat itu. Setelah kejadian itu, apa yang Kim Yong Won lakukan? Setiap harinya dia itu ya tetap minum-minuman alkohol selama 4 hari bertur-tur. Jadi, bangun-tidur minum, bangun-tidur minum, bangun-tidur minum, kayak gitu selama 4 hari. Dan 4 hari setelah itu, Kim Yong Won menghubungi temannya dan meminta temannya untuk membantu mengumpulkan mayat si A. Nah, temannya yang diminta tolong kayak gitu, dia bilang gak mau dan menyarankan Kim Yong Won ini untuk menyerahkan diri ke polisi. Temannya bagus. Nah, Kim Yong Won ini akhirnya meminta temannya untuk menjaga rahasia karena temannya gak mau bantu. Dan dia akhirnya membungkus jenazah si A dengan selimut dan dipindahkan ke sebuah gunung dan dikubur di tengah gunung yang jarang orang. Nah, mungkin di sini ada polo-polo yang mikir, kok temannya gak lapor aja ke polisi? Sebenarnya aku juga mikir kayak gitu. Kayaknya semua yang nonton ini mikir kayak gitu. Tapi, perlu polo-polo pikirkan kayak gini. Kalau misalnya dalam kondisi itu, mungkin temannya ini pun juga merasa takut gitu loh. Kalau yang dibunuh dirinya gak apa-apa. Kalau misalnya temannya ini ngancam, nanti keluarga mu juga ada apa-apa loh kalau kamu ngaparin. Kalau dia bilang gitu gimana. Jadi, mungkin temannya ini juga gak berani mengambil tindakan untuk melapor karena takutnya dirinya mengalami sebuah bencana. Pembunuhan kedua. Ini terjadi pada tanggal 3 Juni 2005, sekitar 3 bulan setelah pembunuhan pertama. Sebenarnya, Kim Jong-un ini sudah punya calon istri. Tapi, calon istrinya ini tinggal di negara China. Dan, rencananya itu mereka bakal nikah di bulan Juli. Alias, bulan depannya ini. Kan sekarang Juni ini, di pembunuhan kedua ini. Tapi, si Kim Jong-un ini ternyata gak pernah membiarkan dirinya itu kesepian. Dia itu punya lagi perempuan lain, alias pacar. Nah, pacar kedua ini kita sebut saja si B dan berusia 48 tahun. Si B ini memiliki sebuah restoran yang menjual alkohol dan juga ehem goreng. Suatu hari, gilanya Kim Jong-un ini, dia itu datang ke tokonya si B. Terus bilang, eh, aku mau telpon ini, calon istriku ya, pinjem telpon restoran kamu. Ya, memang orang mau nikah jadi pacar, tapi kan ya agak aneh gitu. Nah, setelah itu dia telpon calon istrinya yang ada di China. Jadi, international call gitu ya, jaman 2005. Telponnya ini lah, gitu gak selesai-selesai. Si B yang melihat itu langsung komplain, eh, jangan lama-lama, mahal nanti. Kamu aja yang mau membayar. Sebenarnya kalau dipikir, ini gila gak sih? Bayangkan, nilpon calon istri pake nomor selingkuhan. Lumayan gila, loh. Dan sudah gitu, ketika selingkuhannya marah, dia itu bukannya, oh iya, iya, tak putuskan. Bukannya gitu. Malah marah balik. Dan, lagi-lagi pada waktu itu, Kim Jong-un itu situasinya agak high alias agak mabuk. Dan seketika itu, dia mengambil bagian dari kompor dan digunakan sebagai senjata dengan cara dipukulkan di kepalanya si B. Pak! Pak! Berdasarkan pengamatan polisi, katanya lokasi itu terlihat kacau balau, penuh dengan darah. Dan sudah gitu, Kim Jong-un tidak ingin tertangkap, sehingga dia itu juga membuat restorannya ini terlihat lebih kacau balau. Seolah-olah ada maling yang datang untuk merampok. Dan untuk melengkapi suasana itu, dia juga mencuri kertas cekbang 100 ribuan, sebanyak 4 biji, dan setelah itu dia mengatakan diri. Nah, pembunuhan ketiga ini langsung terjadi. Dua hari setelah kejadian pembunuhan kedua. Jadi, tanggal 3, tanggal 5-nya. Dan kondisinya saat ini, Kim Jong-un ini dalam kondisi melarikan diri karena polisi sudah memulai investigasi. Dan dirinya juga dicurigai sebagai pelaku. Dan Kim Jong-un ini memutuskan untuk mengunjungi temannya. Sesampainya di dekat rumah temannya, dia itu melihat anak kecil berusia 13 tahun, yaitu putri dari temannya sendiri. Dan seketika itu, Kim Jong-un ini memutuskan untuk memperkosa anak perempuan yang tidak bersalah. Apa-apa lagi. Setelah dia perkosa, dia sudah melepaskan hawa nafsunya, setelah dia lihat ke anak itu, anak itu bilang, mungkin sambil langis gitu ya, kan masih SD kelas 9. Nanti aku laporin bapak, anak kecil yang, sedih juga ya, yang begitu sakit hati, bilang kayak gitu, Kim Jong-un mendengar itu jadi marah lagi. Oh, kamu ngelapor bapak kamu. Langsung dia bunuh, dan dia pindahkan. Lagi-lagi di gunung, dan dia kubur, dia tutupi pakai kayu-kayu. Selesai kejadian itu, dia itu pergi lagi untuk membeli minuman alkohol, dan balik ke rumah temannya, alias ya, temannya yang putrinya habis dia perkosa, dan dia bunuh itu tadi. Dan minum bareng temannya. Dan bahkan, keesokan harinya, Kim Jong-un ini berpura-pura membantu temannya untuk mencari putrinya ke sekitar perumahan. Dan karena putrinya nggak berhasil ditemukan, akhirnya temannya ini melaporkan kepada polisi, pada tanggal 10 Juni. Dan pada tanggal 10 Juni juga, Kim Jong-un ini akhirnya tertangkap oleh polisi. Setelah polisi, menduga dia akan pergi mengunjungi kakak iparnya. Dan betul, dia pergi mengunjungi kakak iparnya untuk meminjam uang, dan waktu itu, polisi berhasil menangkap. Dan setelah dipiksa, ditanyai alipinya, dia tidak bisa menjawab, dan dia melapui semua perlakuannya. Setelah itu, akhirnya pada tanggal 3 Maret 2006, Kim Jong-un mendapatkan hukuman mati, tetapi seperti yang polo-polo udah tahu, di Korea itu hukuman mati nggak ada. Jadi yang mendapatkan hukuman mati ini sebenarnya, dihukum penjara seumur hidup. Oke? Nah, polo-polo, jadi ceritanya kayak gitu. Mungkin ada polo-polo bilang, Loh, tadi katanya korbannya 4 orang. Ini lo masih 3 orang, Mas Anco. Lah, satunya mana? Nah, satu orangnya lagi, sebenarnya kejadian ini, dia tidak mendapatkan hukuman, atas kejadian ini, dan ini tidak ada bukti konkret. Tapi, kejadian pembunuhan ke-0, ini sebenarnya terjadi pada tahun 1994, waktu Kim Jong-un ini masih berusia 28 tahun. Waktu itu, laki-laki dia ada persilisian secara verbal, dengan seorang laki-laki yang berusia 27, jadi lebih mudah setahun. Tapi dia nggak terima, akhirnya langsung dia puluh di tempat, dan seketika itu, karena dia tahu kalau polisi ini mulai mencari pembunuh, dari laki-laki yang berusia 27 tahun ini, dia langsung memutuskan, untuk melakukan tindak kriminal lain, yaitu pemerkosaan. Istilahnya polisi mencari, pembunuhnya ini siapa, dia pergi ke tempat lain, memperkosa orang, dan ditangkap sebagai pelaku pemerkosaan. Paham? Jadi istilahnya, daripada cuma masuk penjara, dia itu mending memperkosa orang dulu, dan masuk penjara, atas hukuman pemerkosaan. Jadi bebas dari hukuman ini, cuma karena hukuman ini. Dan sebenarnya, Kim Jong-un ini terlahir di keluarga yang sedikit kekurangan, dan sejak dulu, dia itu pengen banget mendapatkan kebebasan, atau kemandirian gitu ya, nggak tinggal bareng keluarga. Dan akhirnya, dia itu berhasil mendapatkan itu, tetapi, karena dia itu nggak punya kemampuan dalam mengontrol dirinya sendiri. Akhirnya, dia itu sering melakukan kejahatan, dan dikarenakan itu, sebenarnya dia itu sudah sempat di penjara selama 13 tahun, karena udah pernah mencuri, mengukur orang, dan pemerkosaan. Jadi, 1994, sempat ada kejadian kayak gitu kan ya. Di tengah-tengah itu, dia udah sering masuk penjara, dan pada bulan Maret tahun 2004, dia itu baru bebas penjara, kerja di perusahaan logistik bentar, tapi dianggap betah, tahun 2005, dia itu memulai pergi ke China, untuk membawa barang-barang gelap ke Korea, kayak Viagra, ataupun obat-obat herbal lainnya. Jadi, mulai ini loh, membawa barang-barang dari pasar gelap dengan cara yang ilegal. Nah, makanya, dia itu punya calon istri di China, karena pekerjaannya itu mengharuskan dia untuk mempergi bolak-balik ke China. Tetapi, meskipun dia udah punya calon istri, dia itu punya pacar, dan kejahatan ini, dia lakukan. Nah, polo-polo, kalau polo-polo udah ngikutin videoku, semua kejahatan, mayoritas dari pelaku-pelaku kejahatan itu, biasanya, mereka itu menjadi pejahat, karena, di masa kecilnya, itu terjadi sebuah hal-hal yang kurang baik. Bisa jadi dipukul, sering dipukul sama orang tuanya, pernah dipukul posa, ataupun ingatan-ingatan buruk saat dia ini masih kecil. Nah, polo-polo, kita itu semua udah tau, pendidikan di masa muda atau di masa kecil itu penting banget. Tapi, aku berharap, melalui video kali ini, kita itu benar-benar sadar bahwa, lingkungan hidup untuk seorang anak itu, tidak hanya mempengaruhi dirinya sendiri. Tapi, nantinya itu juga bisa, berdampak pada orang sekitarnya. Oke, polo-polo, jadi, kayaknya kita itu harus peduli, kalau ada anak yang tidak bisa, mendapatkan pendidikan, ataupun, mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga. Ya, polo-polo, jadi kayak gitu. Video kali ini sampai sini, terima kasih udah nonton, dan sampai jumpa, di video berikutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.